Intro Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Apalagi Ilham Baik yang telah memberikan dukungan melalui Saweria Dalam video ini kami akan menceritakan berbagai pertarungan antara Taskmaster melawan Deadpool di Universe Utama alias 616 Taskmaster alias Tony Masters merupakan seorang lelaki yang punya kekuatan super berupa meniru segala gerakan yang dia lihat Termasuk teknik bela diri Dia memanfaatkan kekuatan ini untuk mendirikan sekolah yang melatih kemampuan berkelahi pada orang-orang Para lulusan sekolah Taskmaster biasanya disalurkan pada kelompok-kelompok jahat seperti Hydra dan AIM Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Taskmaster silahkan tonton videonya melalui link yang sudah kami cantumkan di deskripsi Bentrokan pertama antara Taskmaster dengan Deadpool ditampilkan dalam komik Deadpool tahun 1997 isu 2 Suatu hari, Deadpool hendak menemui Weasel, yaitu seorang kawan sekaligus pemasok senjatanya Namun Deadpool tidak menemukan Weasel, dia justru melihat sinyal pada alat pelacak yang dibawa Weasel telah dinyalakan Sinyal tersebut berasal dari negara bagian Nevada Deadpool menduga Weasel pasti telah diculik dan sedang mengalami masalah berbahaya Maka Deadpool bergegas melakukan perjalanan menuju sinyal itu Perjalanan Deadpool ini membawanya menuju ke sebuah bangunan di gurun Nevada Pertama-tama, Deadpool melakukan pengamatan diam-diam Namun dia dipergoki oleh orang-orang berpakaian ninja di bangunan itu Bahkan dia ditembaki Deadpool tentu tidak diam saja Dengan lincah, dia menghindari segala peluru sambil melompat memasuki bangunan dan melumpuhkan para ninja Selama melakukan aksi ini, Deadpool tidak menyadari ada yang menonton dirinya melalui kamera Deadpool sendiri kemudian melihat sinyal pelacak Weasel mendadak mati Ini membuat Deadpool cemas Sebab pelacak itu terhubung dengan detak jantung Weasel Deadpool yang takut Weasel telah meninggal memaksa ninja di sana untuk memberitahukan di mana Weasel berada Tiba-tiba Deadpool diganggu oleh kemunculan Taskmaster Ternyata tadi Taskmaster lah yang mengamati gerakan Deadpool Sedangkan para ninja adalah murid Taskmaster Kini Taskmaster mengaku tahu lokasi Weasel Jadi dia menantang Deadpool bertarung Tantangan ini diterima Deadpool langsung menerjangnya Tetapi Taskmaster dengan sigap menahan tendangan itu memakai tameng Lalu dengan cepat menusuk perut Deadpool menggunakan pisau Kehebatan Taskmaster membuat Deadpool terkejut Kepada Deadpool, Taskmaster mengungkapkan tentang kekuatan supernya Dan bahwa dirinya telah meniru keahlian bertarung Deadpool Walaupun begitu, Deadpool tentu tidak mau menyerah begitu saja Dia menghunus pedang katana dan kembali menerjang Taskmaster yang bisa menahannya lagi Deadpool kemudian hendak menembak Taskmaster Namun alangkah terkejutnya dia ketika pistolnya sudah tidak ada Ternyata pistolnya sudah diambil oleh Taskmaster Berbanding terbalik dengan rencana Deadpool Sekarang justru Taskmaster lah yang menembaknya sehingga dia tak sadarkan diri Begitu terbangun, Deadpool sudah dibelenggu Di dekatnya ada pulau Weasel Kepada Deadpool, Weasel mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan Sebenarnya Weasel tidak diculik oleh Taskmaster Melainkan justru ditawari pekerjaan dengan bayaran yang besar oleh Taskmaster Sedangkan sinyal alat pelacak mati karena memang dinonaktifkan oleh Weasel sendiri Ketika mendengarnya, Deadpool merasa kecewa Dia tak menyangka Weasel memilih meninggalkannya demi bekerja pada orang lain Sebenarnya Weasel belum menyatakan persetujuannya untuk bekerja pada Taskmaster Dia mengaku masih ingin memikirkannya dulu Demi mempercepat proses berpikir itu, Taskmaster pun melakukan sesuatu Di hadapan murid-muridnya dan Weasel, Taskmaster berniat mengalahkan Deadpool sekali lagi Dengan cara ini, diharapkan Weasel akan sepenuhnya yakin untuk bekerja pada Taskmaster Maka Taskmaster pun melepaskan belenggu Deadpool Tanpa menunggu lama, Deadpool langsung saja menyerang Taskmaster Seperti sebelumnya, Taskmaster tidak mengalami kesulitan menghadapi Deadpool Bahkan dia melakukannya sambil menjelaskan berbagai ciri khas gerakan Deadpool pada para murid Setelah melalui pertarungan tangan kosong, Taskmaster dan Deadpool berlanjut menggunakan pedang Dalam adu pedang ini, Taskmaster sukses memotong jari-jari pada tangan kanan Deadpool Tentu Deadpool merasa sangat kesakitan Selain itu, Deadpool juga menjadi murka Maka dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda Dia menampilkan gerakan acak dan tidak beraturan yang digabungkan dengan tarian Ketika melihat semua gerakan itu, Taskmaster mendadak tercengang Berbeda dari sebelumnya, kini dia tak bisa memprediksi gerakan Deadpool Bahkan dia hanya bisa diam saja dan tidak sanggup bertarung lagi Dengan demikian, Deadpool leluasa menghajarnya Ujung-ujungnya Taskmaster berlutut dan tertunduk lesu sambil terus memikirkan gerakan Deadpool Yang menurutnya mustahil Akibat kekalahan Taskmaster, Weasel memutuskan meninggalkannya dan pergi bersama Deadpool Cerita berikutnya di mana Deadpool menghadapi Taskmaster terdapat dalam komik Cable & Deadpool isu 36 Deadpool ingin meningkatkan reputasinya sebagai prajurit bayaran Demi tujuan tersebut, dia berencana mengalahkan Taskmaster di hadapan orang-orang Yang biasanya menyewa prajurit bayaran Melalui rencananya, Deadpool berharap kehebatannya akan diakui sehingga dia mendapat pekerjaan Pertama-tama, Deadpool tentu harus mencari Taskmaster Setelah melakukan pencarian selama 2 minggu, Deadpool akhirnya menemukan sasarannya Yang ternyata sedang berada di dalam mobil tahanan di jalanan di negara bagian Ohio Deadpool menembakkan roket ke arah mobil tersebut Akibatnya, mobil itu terhenti dan para petugasnya berlarian keluar Dengan mudahnya, Deadpool melumpuhkan para petugas tersebut Sedangkan dari dalam mobil muncul lagi satu orang lainnya Yaitu Taskmaster yang sedang dibelenggu Kepada Taskmaster, Deadpool menceritakan alasan membebaskannya Setelah mendengarnya, Taskmaster mengaku bersedia menjadi lawan tanding Deadpool Pertama-tama, belenggu Taskmaster harus dilepaskan Jadi Deadpool memasukkan kode spesial yang diberikan Weasel Ternyata kode itu tidak berfungsi Maka Deadpool memakai cara lainnya Dengan pedangnya, dia dalam sekejap memotong belenggu tersebut Setelah itu, Deadpool memukul Taskmaster sampai pingsan Di suatu tempat ada banyak orang yang sedang duduk dan dibelenggu Di antaranya adalah para petinggi militer Serta kelompok semacam Hydra dan Aim Mereka adalah pihak-pihak yang biasanya menyewa prajurit bayaran Di hadapan mereka sudah ada Weasel Yang menjelaskan bahwa mereka semua diculik oleh Deadpool Supaya bisa menyaksikan kehebatan Deadpool dalam mengalahkan Taskmaster Orang-orang itu tentu tidak senang mendapat perlakuan semacam ini Tapi mereka tak kuasa melarikan diri Melalui layar, mereka pun terpaksa mulai menonton Di suatu bekas kompleks pelatihan tentara Taskmaster terbangun Dia jelas merasa jengkel sebab dibuat pingsan Namun dia juga langsung bersikap waspada Sebab teringat pertarungan yang disepakatinya Tiba-tiba ada sebuah roket yang melesat ke arahnya Dengan cepat, Taskmaster melompat menghindar sehingga selamat dari ledakan Dia segera berlindung di sebuah bangunan sambil merasa semakin kesal Posisi Taskmaster ini sebenarnya tidak terlalu aman sebab dari atap bangunan lainnya Deadpool bisa mengamati Taskmaster menggunakan teropong suhu Saat ini Deadpool sendiri tidak bebas bergerak karena tangan dan kakinya sengaja dirantai Dia melakukannya untuk semakin menunjukkan bahwa dirinya sungguh memang hebat Karena pembatasan ini para penonton mencela Deadpool Menurut mereka, kalau Deadpool kalah, maka pilihan Deadpool tersebut akan terbukti bodoh Weasel pun langsung mengkoreksi Weasel menjelaskan bahwa menang ataupun kalah, Deadpool tetap saja bodoh Tetapi seandainya Deadpool kalah, maka dia tidak akan dianggap lemah sebab memang dibatasi Di arena pertarungan, Deadpool melompat-lompat mendekati tempat persembunyian lawannya Mendadak, Taskmaster muncul keluar menerjangnya sambil memegangi pedang Deadpool menahan pedang itu memakai tongkat Lalu berguling melepaskan diri sambil menendang Taskmaster Setelah itu, mereka beradu lagi Kali ini, Taskmaster sukses menusuk dada Deadpool Namun, Deadpool tidak takluk sebab luka itu mulai pulih lagi Bahkan berikutnya, Deadpool lah yang berada di atas angin Dia menghajar Taskmaster dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya Dia melompat ke balik dinding yang rusak lalu meruntuhkan dinding tersebut Taskmaster menghindar dan berlanjut mengejar Deadpool sambil menembakinya Masih dengan melompat-lompat, Deadpool melarikan diri dan mengaktifkan berbagai gangguan lainnya yang telah dipersiapkan Termasuk tanah yang tiba-tiba anjlok serta angin yang bertiup kencang Selama proses ini, Weasel terus-menerus mempromosikan kehebatan Deadpool kepada para penonton Ketika perhatian Taskmaster sedang teralihkan, Deadpool muncul dari belakangnya dan menembakkan panah pada bokongnya Panah ini berisi obat bius, jadi Taskmaster dalam sekejap jatuh tak sadarkan diri Setelah itu, Deadpool membawa Taskmaster kehadapan para penonton Tidak lupa dia menyombongkan dirinya Sayang sekali respon para penonton tidak sesuai harapannya Seorang petinggi militer dengan marah menjelaskan sesuatu Keahlian bertarung Deadpool memang tak perlu diragukan lagi Tetapi Deadpool merupakan orang yang bodoh, ceroboh, menjengkelkan, dan kekanak-kanakan Itulah sebabnya Deadpool tidak punya reputasi yang bagus sebagai prajurit bayaran Pada akhirnya, setelah diancam akan diserang rudal Deadpool pun terpaksa membebaskan para penonton sehingga mereka semua bisa pergi Di antara mereka, ada seorang petinggi militer lainnya yang memberikan kartu nama pada Deadpool Walaupun awalnya sempat merasa gembira, Deadpool kemudian melihat kartu nama itu ternyata kosong Ini jelas membuatnya kesal Selanjutnya, Deadpool membangunkan Taskmaster dan berterima kasih Sebab Taskmaster bersedia mengalah dalam pertarungan tadi Di luar dugaan Deadpool, sebenarnya Taskmaster sama sekali tidak menahan diri Dia memang sungguh-sungguh dikalahkan oleh Deadpool Seperti petinggi militer tadi, Taskmaster mengakui bahwa Deadpool memang hebat dalam bertarung Tetapi Deadpool harus bisa mengubah sikapnya kalau ingin punya karir yang bagus sebagai prajurit bayaran Setelah Taskmaster pergi, Deadpool menyuruh Weasel melepaskan Borgol yang mengikat tangannya Weasel justru menjadi bingung Weasel mengira kuncinya ada pada Deadpool Dalam komik Deadpool vs Punisher isu 1-4 ditampilkan cerita yang melibatkan Deadpool, Punisher, dan Taskmaster Akar permasalahannya adalah Simon Banks Dia mengelola fasilitas penyimpanan uang berbagai penjahat kelas kakap dan sindikat mafia Termasuk Kingpin, Hydra, Roxanne, dan lain-lain Anak lelaki Simon yang bernama Hudson punya kemampuan ingatan yang sangat baik Jadi Simon memanfaatkan Hudson sebagai cadangan informasi Simon menyuruh Hudson mengingat semua data dan nomor rekening para nasabah Punisher terlibat dalam urusan ini sebab ingin meruntuhkan operasi Simon Deadpool terlibat sebab Simon adalah kawannya Sedangkan Taskmaster terlibat sebab ingin menculik Hudson Dan memanfaatkan semua data dalam ingatannya Pada permasalahan yang agak rumit dan kacau ini Taskmaster sempat bertarung melawan Punisher di sebuah kapal di tengah lautan Awalnya baku hantam mereka berlangsung seimbang dan sengit Walaupun begitu, Taskmaster akhirnya terbukti lebih unggul Dia mampu melancarkan serangan bertubi-tubi sampai Punisher terjatuh takluk Setelah itu, Taskmaster tidak bisa bersantai Sebab di dekatnya Deadpool melompat sambil memegang dua pedang katana Taskmaster langsung saja melemparkan perisainya untuk mematahkan satu katana tersebut Sedangkan satu katana lainnya dirampas oleh Taskmaster dan ditusukkan pada Deadpool sendiri Deadpool sebenarnya sempat menyombongkan diri Dia mengingatkan Taskmaster bahwa gerakan bertarungnya terlalu acak sehingga tak bisa ditiru Di luar dugaan Deadpool, ternyata Taskmaster tidak terlalu mencemaskan fakta tersebut Sekarang Taskmaster memang tidak berniat meniru kemampuan Deadpool Melainkan memutuskan meniru kemampuan Punisher untuk menghajar Deadpool Dengan memanfaatkan gerakan Punisher, Taskmaster bisa merepotkan Deadpool Dia meninju, mencolok mata, dan menendang selangkangan Deadpool Untungnya Deadpool mendapat bantuan dalam situasi terdesak ini Punisher mampu bangkit menyerang Taskmaster lagi Dengan demikian, Taskmaster dikroyok oleh Deadpool dan Punisher sekaligus Ini menyebabkan Taskmaster kewalahan Ujung-ujungnya, Punisher dan Deadpool membuat Taskmaster terlempar dari kapal Sebenarnya Taskmaster masih sanggup menyelamatkan diri dengan cara memegangi tali Malang baginya, tiba-tiba muncul Hudson yang membawa tameng Taskmaster Dengan memakai tameng itu, Hudson memotong tali tersebut Akibatnya, Taskmaster pun terjatuh ke lautan Itulah berbagai pertarungan Deadpool vs Taskmaster Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram Serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya